Halo, jumpa lagi bersama saya Irawan di Irawan OBI. Kali ini saya akan, apa ya namanya, karena ini TRX-4 Defender dari Traxxas. Di kotaknya atau boxnya, itu kan ada tertera waterproof. Ternyata setelah kita gunakan, kita mainkan di air, buktinya dengan IEC sama resiper dari TRX-4 ini mengalami kerusakan. Jadi, setelah kita lakukan uji coba, kita rubah, remote atau ganti resiper, ganti IEC, ternyata IEC bawaan dari Defender ini memang bermasalah. Maka, kita inisiatif, kita ganti dengan IEC Hobby Wing, karena kalau Hobby Wing ini sudah terbukti dan ampuh lah ya. Kita sudah memakai rata-rata yang kita upgrade, kalau untuk IEC rata-rata kita menggunakan Hobby Wing. Transmitternya kita gunakan Radiolink RC6GS. Jadi, dia sudah 7 channel. Oke, langsung saja saya buka dulu untuk body postnya atau pengancing-pengancing dari body ini. Kita buka. Kalau motornya, ini masih aman. Yang bermasalah kalau servo, servo yang mikro juga masih aman. Yang bermasalah memang di sini, IEC dan resiper. Kita lanjut, kita buka dulu ya Anu-nya. Kita buka dulu untuk IEC-nya. Yang 80A ini sudah dapat free kita untuk program cut-nya ya. Jadi, nanti untuk pengaturan IEC ini kita bisa menggunakan program cut ini. Oke, kita langsung buka saja. Ini IEC-nya. 80A. Naik yang ke motornya. Yang ke sini. Ini untuk program cut-nya nanti bisa kita hubungkan. Ke sini. Nanti kita bisa atur. Oke, Sobat RC. Yang kita ganti ini adalah IEC bawaan dari TRX4. Kita ganti dengan IEC dari OB-WING. Yang sudah kita pasang untuk sambungan ke motor. Seperti ini. Sebelum receiver ini saya pasang di TRX4. Saya akan membuat receiver ini menjadi waterproof. Biar dipakai untuk main di air bisa aman. Sekarang kita memproses waterproof untuk receiver radio link. Sudah kita buka. Kita lepasin. Kita menggunakan tetap nih. Untuk waterproof-nya kita pakai 705. Ya, tetap saya menggunakan kabel TIS untuk memoles. Maaf, karena lemnya saya picit keluarnya dari belakang. Terpaksa yang tumpah saya koleskan di receiver-nya. Jadi saya ambil. Saya letakkan di sini. Kita tutup sampai rata. Yang di sini, kisi-kisi di sini. Jangan sampai kena. Nanti akan menggagu. Connect. Receiver ini baru bisa digunakan. Jadi benar-benar kering. Sekarang kita oleskan di balik. Baliknya. Oke. Ini hasil dari proses waterproof. Jadi kita tutupin semua bagian-bagian elektrik. Elemen-elemen yang ada di receiver. Biar pada saat kena air tidak terjadi konslet. Kali ini saya akan mengganti ISC-nya Traxas. Yang tipe ini. Saya ganti. Dikarenakan ISC ini rusak dan tidak berfungsi lagi. Jadi mengkonekkan dari ISC dan ke receiver radio link. Yang akan digunakan oleh Traxas TRX-4. Jadi untuk receiver-nya R7FG ya. Di sini kan ada channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini ada 7 channel. Jadi sudah masuk di dalam box-nya. Jadi ini kita channel 1. Kita pasang di untuk. Ini posisi harus pas ya. Ini min plus sama yang netral ini. Ini di posisi. Jadi ngadatnya begini. Min plus-nya harus jelas. Jadi kita pasang untuk servo di channel 1. Dan untuk PSC itu kita pasang di channel 2. Kabel transmisinya kita pasang di channel 3. Jadi untuk yang di gardan. Untuk pengaturan di gardan. Kita pasang di channel. Untuk lampu kita pasang dulu di channel 4. Dan channel 5 dan 6-nya untuk posisi untuk gardan. Oke, kita pasang dulu baterai-nya. Kita pasang dulu baterai-nya. Setelah itu kita hidupkan. Connect-nya. Setelah hidup, kita akan hidupkan remote-nya. Nanti kalau sudah connect. Connect-nya yang hijau ini akan tidak berkedip lagi. Kita sekarang Mencoba dari throttle-nya dulu. Kita coba. Berarti ini sudah benar di channel 1. Ini kecepatan yang paling rendah. Kalau kita mau Lebih cepat lagi Kita putar paling depan. Ini Untuk di Transmisi. Nah, ini bisa kita pulih. Oke. Jadi kalau kita mau Pelankan lagi Tidak terlalu laju Kita putar ke belakang. Nanti Servo ini akan Merubah lagi Ke transmisinya. Dia akan Dan Untuk Dan untuk Ini Kedua Untuk di gardan Gear Gear gardan Kita menggunakan Dua ini. Jadi Kalau kita majukan Dia akan Tertarik Mengancing Kalau kita Mundurkan Yang di channel 5 Nah, ini Dia akan Ini posisi Ban belakang Ban belakang Ban belakang Bisa Loss Sebelah Jadi Ban depan Sudah Terkancing full Jadi Kalau kita mau Sebalik Dua-dua Kita losskan Berarti Harus Kita geser Dua Yang Untuk Channel 6 Juga ke Depan Jadi Ini akan Sama Posisinya Jadi Kita butuh Memang banyak channel Untuk Traxas ini Ya Dia punya Servo Untuk Di posisi Gardan Untuk Untuk Mengganti Penggerak roda Ini Kita atur Di Channel 5 dan 6 Jadi Bisa Dilihat Nanti ada Perubahan Pergerakan Itu Ini channel 6 Dan Channel 5 Jadi Kalau kita Mau Losskan Roda Kita bisa Losskan Ini Rodanya Muka Belakang Kita bisa Losskan Loss Dia berhenti Jadi Kalau kita Mau Merubah Ke Empat Empatnya Kondisi Keadaan Ada Beban Atau Berat Kita bisa Atur Ke Posisi Ke Belakang Semua Jadi Dia berlawanan Ini Posisinya Ke Belakang Ini Paling Kedepan Jadi Ini Biar Kita Tahan Biar Kita Tahan Dia Tetap Berputar Jadi Kita Bisa Salah Satu Aja Kita Mau Beban Yang Berat Bisa Disini Tidak Harus Jadi Kita Kembalikan Nah Disini Dia Tidak Oke Sobat RC Itulah Sedikit Informasi Yang Bisa Kami Bagikan Ke Sobat Sobat Semoga Bermanfaat Buat Sobat Sobat Mikian Jangan Lupa Subscribe Like Comment Di Channel Saya Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!